Intro Selamat pagi para netizen Menapun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Ini menarik begitu kan ya Data-data yang muncul hari ini Ternyata dari hasil hitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden Anies Baswedan cukup menjadi dominan disitu Hampir ini sudah mengalahkan seorang Prabowo ternyata Mulai 956 ribu Terus kemudian Prabowo 656 Ini data ini diambil dari data luar negeri Karena pada kenyataannya ternyata Anies Baswedan dan Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Ternyata mereka secara rilkon di KPU Ini cukup jadi dominan Menang telak disitu Data ini diambil dari Yaman dan Turki Di luar negeri rata-rata Anies Baswedan menang disitu Artinya apa? Artinya Saya kira Ini harus benar-benar dijaga betul Dalam Apa namanya Kaitan dengan politik ini Ini banyak sekali pro dan kontra Artinya Masyarakat sudah memahami betul Bagaimana situasi politik Yang kemudian tidak menentu hari ini Jadi Artinya apa? Artinya Apa namanya Data-data ini Ini cukup menjadi bukti Bagaimana nanti Karena katanya di luar negeri Anies Baswedan kalah Ternyata dari saya Apa namanya Rekap satu persatu Ternyata Anies Baswedan cukup menjadi dominan disitu Bahkan ini Kita lihat saja Datanya seperti ini Ini datanya Ini menang Jadi Jadi Apa namanya Melihat dengan Hal sedemikian Rupa Begitu kan Katanya Apa namanya Muncul spekulasi di luar negeri Banyak Anies Baswedan kalah Tapi Terbantahkan dengan adanya data ini Jadi saya kira Sampai hari ini Saya kira menjadi spekulasi Begitu kan Di masyarakat Begitu Salah satunya Yaudah jadi presiden Yaman aja Ya bukan seperti itu dong Begitu kan Karena begitu banyak di luar negeri Padahal Katanya ada curang Ada ini Ada itu Banyak yang mengatakan seperti itu Tapi Anies Baswedan kok menjadi penentu Begitu kan Jadi Mari kita kawal bersama-sama Begitu kan Demokrasi kita Begitu kan Ya Ini data hampir berapa Coba bayangkan Ya Data itu Begitu kan Yang muncul dari Data itu hampir separuh ya Mulai dari Yaman Terus kemudian Apa namanya Mesir Turki Terus kemudian Yang lain Begitu kan Anies Baswedan menang Telak disitu Begitu Jadi ini data masih belum masuk semua Begitu kan Ya masih ada Sisa-sisa yang Lain Begitu kan Ya data masih belum masuk disitu Bahkan ya ada yang mengatakan Bahwa andai program Bansos sampai ke Yaman Dan Turki Anies pasti kalah telak Ini banyak sekali komentar Komentar-komentar netizen Tapi bukan soal itu Sebenarnya Begitu kan Ya Ini soal bagaimana Marwah bangsa kita Begitu Jadi Bukan 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 soal siapa Yang menang soal ini Dan itu Tapi bagi kami Marwah Bangsa Begitu kan Ya Biar tidak ada Kecurangan-kecurangan Yang ada Terus kemudian Yang lain dan sebagainya Ya Bahkan ada yang mengatakan Wah ini gimana KPU-nya Gimana bawah selunya Padahal banyak yang curang Katanya Begitu kan Itulah Komentar-komentar netizen hari ini Banyak sekali yang Apa namanya Yang mengatakan seperti itu Tapi Nuansa-nuansa politik Seperti ini Saya kira Ada Apa namanya Ada Hal yang kemudian Yang harus kita Mewaspadi Betul Begitu kan Ya Konsepnya adalah Kita itu Jangan sampai Ya Apa namanya Kecurangan ini Ya Diam Begitu kan Maka kita harus Bersuara disitu Begitu Tetapi mari kita Baca Ya Terlebih dahulu Ya Ini cukup menarik Begitu kan Dalam Apa namanya Beritanya Ya Ini karena ini Amin sudah Menang disitu Begitu ini Anis yang menang telak Dalam Railcon Pemilu di 2004 RI di Yemen Dan Turki Mari kita baca Pasangan calon Nomor urus 1 Anis Baswedan Mohimin Iskandar Menang telak Di dua negara Yakni Di Yemen Dan Turki Kata Komisi KPU Menunjukkan Pasangan Amin Diusung oleh Partai Nasdem PKP dan PKS Mendapatkan 4266 Suara Di 89% Ya Dari sana Bayangkan 86% Itu sudah Angka yang Fantastis Disitu Begitu Capa ini Jauh melampui Paslon nomor Uru 2 Prabu Subianto Yang hanya Mendapatkan 396 Jauh mereka Begitu Maka Anis Baswedan Dipastikan Akan Apa namanya Melaju Ke Bapak Apa namanya Ke Bapak Putaran Kedua Ada yang Mengatakan Seperti itu Tapi Saya kira Kita harus tahu Prosesnya Demokrasi kita Begitu kan Karena Nampaknya Hari ini Kalau kita Melihat dengan Asumsi-asumsi Data Seperti itu Maka Lihat saja Di dalam Negeri Sudah Jutaan Begitu kan Jadi Masyarakat Apa namanya Harus Mewanti-wanti Jaga saja Di situ Takut Datanya Yang ada Ya ini Direvisi Ganti yang lain Takutnya Seperti itu Begitu kan Di Istanbul Paslon nomor Uru 1 Meraup 1000 Begitu kan Atau 66 Suara Melebihi Dari suara Prabu Gibran 46% 40 460 Suara Sedangkan Pak Ganjar Hanya Mendapatkan 84 Suara Bahkan Prabu Gibran Berada di Urutan Kedua Dengan Prolehan 749 Suara Atau 31,34 Suara Maka Suara Dari total 5 TPS Angkara ini Sudah Dikirim Seluruh Ke KPU Alias 100% Kita Tunggu Saja Takut Ada Nuansa Politik Yang Kemudian Kalah Dalam Artian Kita Harus Kawal Betul Jadi Masyarakat Harus Benar-benar Dijaga Politi Kita Jangan Sampai Suara-suara Diambil Kalau suara-suara Diambil Akan Kacau Maka Saya Pribadi Mengatakan Ini perlu Dengan hati-hati Betul Apalagi Di dalam Negeri Di luar Negeri Pun Kita Harus Menjaga Karena Konsep Kita Itu Kalau Sudah Menang Dibiarkan Jangan Kita Harus Benar-benar Dijaga Cek Lagi Walaupun Dia Sudah Menang Misalnya Begitu Di Beberapa TPS Kita Cek Lagi Sekarang Itu Bisa Saja Dicek Direvisi Ini Ganti Yang Lain Ganti Yang Lain Ganti Yang Lain Maka Harus Kita Cek Bersama-sama Disitu Agar Demokrasi Kita Berjalan Dengan Baik Maka Saya Pribadi Mengatakan Bahwa Kalau Memang Ini Terjadi Nuansa Nuansa Politik Seperti Ini Kita Tidak Tahu Dirubah Itu Kita Tidak Tahu Maka Setiap Jam Setiap Detik Kalau Bisa Dicek Wilayah Mana Daerah Mana Jangan Sampai Jangan Sampai Ini Akan Disini Diganti Disana Yang Dirubah Yang Disana Dirubah Ini Yang Diganti Bisa Saja Begitu Kita Harus Hati Hati Betul Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Hodari Podcast Rakyat Sebarkan Video Video Seperti Ini Begitu Agar Saudara Saudara Kita Pendukung pendukung dan juga Merasakan Bagaimana Mengawal KPU Ini Ya